Terima kasih. Kita juga udah melihat serius sih, cuman ada apa sih dengan Mercedes ya dimana mereka awal itu menguasai Evoa dan bikin fans gedeg, sekarang malah bikin gedeg lagi tapi untuk alasannya salah. Nah hari ini gue akan bahas, ada apa dengan Mercedes? Dari 2022 aja, Mercedes ini udah cukup nekat banget menghadapi awal regulasi ground effect ini. Dengan menggunakan zero port. Dan konsep ini awalnya ya sedikit membuat para rivalnya tuh ancang-ancang ya, karena konsepnya tuh begitu aneh dan unik. Dan katanya di simulator tuh cukup baik juga. Kita kan juga udah sering ngeliat tuh, Mercedes menerapkan konsep-konsep unik seperti dust di musim-musim sebelumnya. Dan itu aja udah bikin creature horror pengadu ke FI. Nah ternyata konsep ini malah menjadi boomerang untuk Mercedes. Terlalu banyak purposing atau jungkat-jungkit mobilnya, dan itu nggak sehat banget untuk kedua pembalapnya. Dan nggak hanya itu, di awal musim mereka tuh emang ampas banget pace-nya. Dan Lewis pun harus mencari settingan yang cocok untuk W13 ini. Dan George cuma bisa mengandalkan konsistensi dan kelawakan Ferrari, dan itu yang dia lakukan. Dan setelah mulai desperate, giliran Toto yang mengadu ke FI. Dan semenjak itu Mercedes mencoba dan mencoba, dan di Brazil, mereka meraih hasil terbaik mereka sejauh ini di era ground effect. Dengan meraih 1-2 juga tuh, lumayan ya. Dan mungkin karena hasil ini, dan development Mercedes sepanjang 2022 lah yang membuat mereka mempertahankan konsep siropot ini ke 2023. Dan oh boy, entah ini kebetulan atau bukan, tapi ada teori yang mengatakan kalau Red Bull sengaja mengalah di Brazil, biar mereka yang membuat Mercedes tuh percaya kalau konsep siropot itu berhasil. Padahal mah nggak. Walaupun cuma teori liar aja ya, cuman lucu juga kalau misalnya emang beneran ya. Tapi nggak lah, nggak mungkin lah ya. Karena 2023, well musim yang aneh sebenarnya untuk Mercedes, mereka tuh mobil bagus juga. Nggak, dan maksudnya bagus untuk posisi kedua lah minimal lah ya. Tapi bisa-bisanya finish P2 di konstruktor ya. Ya, mereka terbantu oleh dua pembalap mereka yang konsisten. Ya, konsisten. Dan tim-tim lain kayak Ferrari tuh masih kumat, ngelawaknya, dan inkonsisten ya. Dan tim kayak Aston Martin dan McLaren itu bertukar nasib dalam bersaing di papan atas. Jadi, ada saatnya mereka tuh bapuk dan saatnya mereka tuh kenceng. Jadi nggak selalu konsisten di atas mereka sepanjang musim itu. Dan di Monaco Grand Prix dan seterusnya, mereka akhirnya menyerah dengan konsep si robot ini dan mulai menggunakan konsep yang mirip dengan Red Bull. Dan muncullah istilah semua akan Red Bull pada waktunya. Karena nggak hanya mereka doang, tim-tim lain tuh juga. Dan kurang lebih, mereka menggunakan konsep yang sama kayak 2024. Eh, giliran mereka begitu, malah Red Bull yang menggunakan konsep mereka sebelumnya di 2024. Dan entahlah apakah mereka beneran jadi pakai konsep si robot atau nggak. Coba aja ya kan, bayangin Mercedes. Masih struggle walaupun udah pakai konsep Red Bull ya kan. Dan Red Bull dengan konsep lama Mercedes yang udah mereka tinggalkan itu, malah makin dominan, mah wah, mau taruh di mana ya kan harga diri Mercedes. Dan itulah kenyataannya untuk saat ini. Walaupun belum si robot juga, tapi ya engine cover Red Bull tuh udah mirip sama konsep Mercedes sebelumnya. Dan mereka tuh masih jauh di depan Mercedes. Dan bisa dibilang, Mercedes sendiri tuh juga makin kesini makin mundur. Karena nggak hanya mereka sejauh ini di belakang Red Bull dan Ferrari, tapi McLaren dan terkadang Aston Martin juga. Dan lebih lucu lagi, seperti di Miami kemarin, mereka bersaing sama Haas. Gile nggak tuh? Emang, dan sebenernya ini juga bukan pertama kalinya mereka berbual dengan Haas ya. Di 2022, khususnya di awal musim, mereka juga sering banget bersaing sama Haas. Jadi bener-bener kacau banget Mercedes tuh sekarang. Dan situasi mereka tuh bikin fans bingung. Kok bisa tim dominan ini dulu, sekarang malah kayak tim kebingungan sendiri? Nah, menurut gue, alasan kenapa mereka bisa sebapuk ini? Sekarang ya karena mereka tuh belum bisa mengerti konsep mana yang cocok dan paling bener untuk era ground effect ini. Seperti Red Bull ya, yang udah tau konsep mana yang bener. Dan jujur aja, hal yang dialami Mercedes sekarang itu sebenernya normal-normal aja kata gue. Yes, emang cukup membingungkan, tapi nggak langkah-langkah banget lah di F1. Setiap dominasi tuh pasti bakal berakhir. Dan beberapa tim F1 yang mendominasi, lalu masuk ke era regulasi baru, mereka tuh bisa aja terjun ke bawah karena mereka bisa jadi belum memahami konsep regulasi baru itu. Dan itu sebenernya normal banget. Jadi, kaget boleh, tapi kalau merasa itu cukup langkah ya nggak juga sih ya. Next, kita ke sisi operasional. Kalau kalian perhatiin, di era akhir dominasi mereka aja, mereka pun sudah mulai menunjukkan keretakan dalam sisi operasional. Pit stop mereka sekering kali blunder, dan strategi mereka juga absurd banget dan merugikan pembalap mereka, pit stop. Dan strategi bagus itu penting. Dan kalau bisa konsisten, itu bisa bawa kalian juara dunia juga. Dan kalau kalian mau menang, ya itulah caranya. Dan jujur aja, Mercedes tidak memiliki itu dari akhir regulasi lama sampai sekarang. Yang memiliki itu semua ya udah jelas Red Bull. Dan itulah kenapa mereka sedominan itu sekarang, karena nggak hanya mobil mereka bagus, pembalap mereka kenceng. Tapi secara segi operasional, mereka tuh bagus banget. Pit stopnya bagus, strategi bagus. Yang nggak bagus ya, cuma internal timnya aja. Lalu kita ke Coscat. Yang tentunya Mercedes tuh nggak bisa jor-joran lagi ngeluarin duit kayak dulu. Apalagi mereka sekarang udah memiliki 4 tim yang menggunakan mesin Mercedes, termasuk mereka sendiri. Dan iya, dari situ aja mereka juga harus mulai pinter-pinter nih. Jor-joran di mana dan harus di mana yang sedikit saving ya. Dan mereka tuh udah pasti nggak diuntungkan lagi. Tapi, well, timpapan atas lainnya juga sama sebenarnya. Tapi kalau dari segi customer engine, mereka sedikit lemah di situ sekarang, karena ya nggak bisa jor-joran lagi kayak dulu. Nah, sekarang kita ke pembalapnya. Gue tuh udah sering bilang ini, dan gue akan bilang ini lagi. Mercedes memiliki driver line-up terbaik sejauh ini, dan sekarang hal itu menurut gue masih berlaku. Bayangin aja, pembalap 7 kali jordun, dan pembalap yang berpotensi untuk menjadi jordun di masa depan. Cuman harus diakui dalam beberapa tahun terakhir, Lewis dan George membuat kesalahan yang nggak perlu sebenarnya. Apalagi George ya kan? Tapi gue nggak bisa bilang semuanya tuh salah mereka. Karena mobil mereka tuh emang nggak konsisten banget. Bahkan, Max komplain di radio soal mobilnya undriveable aja lebih konsisten dari mobil Mercedes. Sayang aja 2 line-up. Yang ngeri ini tertahan karena mobil mereka tuh lebih ngeri inkonsistennya. Dan itu juga kenapa Lewis menurut gue pindah ke Ferrari musim depannya. Jadi, Mercedes ini masalahnya nggak hanya sekedar mobilnya inkonsisten, tapi sisi operasional juga, dan karena mobilnya se-inkonsisten itu, bikin driver mereka juga inkonsisten. Dan itu bukan hal yang bagus tentunya. Semua ini nggak bisa diperbaiki dalam waktu pendek, karena bakal butuh waktu lama lah untuk perbaiki hal ini. Dan untuk Mercedes, kalau mereka mobilnya fokus ke Kimi Antonelli, boleh aja. Tapi ingat, untuk perlahan memperbaiki sisi operasional mereka, dan mobil mereka tentunya. Karena ya buat apa kalau lo punya pembalap yang hot banget nih untuk masa depan, tapi mobil lo masih kayak gitu ya kan? Dan ingat, regulasi 2026 tuh sudah deket, sehingga mereka harus bisa menggunakan kesempatan regulasi ini untuk kembali bersaing ke papan atas, sekaligus perbaiki aspek-aspek tadi yang udah gue bilang. Eh, tau-taunya, bukannya bersaing ke papan atas, kalau saya nasib sama Alvin di belakang. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, alat kalian semua tahu, ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, gue sudah lelah membahas mercerius ya. Memang di tim bikin lelah aja ya. Dan seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... I'm Emma Watson, thank you for watching. Terima kasih. Terima kasih.